Halo semuanya, welcome back to my youtube channel bersama aku, Mingyudiana Di video kali ini aku akan memberikan kalian informasi mengenai Yu-Gi-Ohm God 7 Yang mengekspos anggota yang sering bertengkar dengan semua orang di membernya Jadi case ketika Yu-Gi-Ohm muncul di day back show Eric Nam Dia gak bisa gak menyebutkan anggota God 7 yang dicintainya Lalu meskipun menjadi Mangny Group atau anggota termuda Dia menimbulkan tawa dengan mengakui bahwa dia merasa paling tua ketika mereka bertengkar Dan tentu saja Eric Nam bertanya-tanya Apakah ada anggota yang paling sering bertengkar dengan Yu-Gi-Ohm Lalu hanya ada satu jawaban yang benar untuk penyanyi itu Dan membuat dirinya serta Eric Nam tertawa Yu-Gi-Ohm mengungkapkan bahwa Jackson Wang adalah satu-satunya yang berselisih paham dengan mereka semua Sambil terus tertawa, Yu-Gi-Ohm memberikan respon yang lebih lucu terhadap pertanyaan Eric Nam Mengapa Jackson sering bertengkar? Mangny itu bercanda bahwa Jackson Wang memiliki tekanan darah sedikit tinggi dari semua pertengkaran yang dia lakukan Terlepas dari leluconya itu, Yu-Gi-Ohm mengerti mengapa ada momen panas di antara mereka Selain para anggota yang tumbuh bersama, perbedaan usia antara anggota yang lebih muda dan yang lebih tua terkadang membuat komunikasi menjadi sedikit tidak nyaman Dirinya mengatakan bahwa karena hal itulah mereka jadi semakin memahami satu sama lain dan dia juga bisa belajar memahami member lainnya Karena mereka juga masih muda, mungkin gak muda untuk meminta maaf terlebih dahulu Jadi menurutnya, member yang lebih muda selalu meminta maaf terlebih dahulu ketika pertengkaran terjadi Meskipun begitu, Yu-Gi-Ohm meyakinkan semua orang bahwa God 7 memiliki banyak kenangan positif yang melebihi momen-momen sulit itu guys Terima kasih telah menonton!